Tanah yang subur ini yang diharapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dijelaskan oleh Yesus, mereka yang mendengarkan firman ini menerimanya dan menghasilkan buah berkali lipat. Matius mengatakan mereka memahami firman, makanya mereka dapat menghasilkan buah-buah kehidupan yang memperkenankan Allah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semuanya dari Injil Markus pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Waktu Yesus mengajar lagi di pinggir Danau Galilea, banyak sekali orang berkumpul mengelilingi dia. Karena itu dia naik ke atas perahu yang sedang berlabuh dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak itu tetap berdiri di pinggir danau. Lalu Yesus mengajar banyak hal kepada mereka melalui berbagai perumpamaan seperti yang berikut ini. Dengarkanlah baik-baik. Pada suatu hari, seorang petani pergi menabur bibit di ladang. Waktu dia menabur bibit itu, sebagian jatuh di jalan, lalu burung-burung datang dan memakan bibit itu sampai habis. Ada juga yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, lalu tunas dari bibit itu cepat keluar karena lapisan tanahnya tipis. Waktu sinar matahari menjadi panas, tunas-tunas itu menjadi layu dan kering karena akarnya tidak bisa masuk ke dalam tanah. Ada juga bibit yang jatuh di antara rumput yang berduri, tetapi rumput itu tumbuh semakin besar lalu menghambat tunas itu untuk bertumbuh sampai akhirnya tidak berbuah. Sedangkan yang sebagian lagi jatuh di tanah yang subur. Bibit-bibit itu bertunas, bertumbuh menjadi besar dan menghasilkan banyak biji. Satu tanaman ada yang menghasilkan 30 biji, ada yang 60 biji, dan ada juga yang sampai 100 biji. Lalu Yesus berkata kepada mereka begini, Buat apa telingamu itu? Dengarlah itu. Waktu Yesus sedang sendirian, murid-muridnya dan beberapa orang yang mendengar perumpaman itu datang kepadanya dan berkata, Kami belum mengerti apa arti perumpamaan tadi. Lalu dia berkata kepada mereka, Dulu manusia tidak diizinkan untuk mengerti ajaran-ajaran tentang kerajaan Allah. Tapi sekarang, kalian sudah diberikan izin untuk mengerti hal-hal yang rahasia itu. Tetapi untuk mereka yang lain, aku selalu mengajarkan hal-hal itu melalui perumpamaan. Karena Allah mau supaya terjadi seperti yang ditulis oleh Nabi. Waktu Allah berkata, Biarpun bangsa ini melihat banyak keajaiban, mereka tidak akan sadar apa yang terjadi. Dan biarpun mereka terus mendengar ajaran, mereka tidak akan mengerti. Jangan sampai mereka bertobat dan kembali kepadaku, supaya aku tidak usah mengampuni mereka. Yesus menjelaskan tentang arti perumpamaan bibit yang ditabur. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Kenapa kalian tidak mengerti arti dari perumpamaan itu? Lain kali, kalau aku mengajar lagi dengan perumpamaan seperti itu, kalian tetap tidak mengerti. Lalu Yesus menjelaskan perumpamaan itu dengan berkata, Orang yang menabur bibit itu sama seperti orang-orang yang menyebarkan ajaran Tuhan. Bibit yang jatuh di jalan itu sama seperti orang-orang yang baru mendengar ajaran dari Tuhan. Tetapi iblis datang dan mencuri ajaran itu dari hati mereka. Dan bibit yang jatuh di tanah yang berbatu-batu seperti orang-orang yang mendengarkan ajaran dari Tuhan dan langsung menerimanya dengan senang hati. Tetapi ajaran itu tidak bisa berakar di hati mereka dan tidak bertahan lama waktu mereka mengalami kesusahan atau penganiayaan. Karena mengikuti ajaran itu, mereka akan cepat meninggalkan Tuhan. Begitu juga bibit yang jatuh di antara rumput berduri sama seperti orang-orang yang sudah mendengarkan ajaran dari Tuhan. Tetapi mereka khawatir tentang kebutuhan hidupnya di dunia dan mereka terpengaruh karena ingin menjadi kaya. Jadi mereka sibuk mencari bermacam hal yang mereka inginkan. Semua keinginan itu menjadi seperti rumput berduri yang menghambat ajaran itu sehingga tidak berhasil dalam hidup mereka. Dan bibit yang jatuh di tanah yang subur sama seperti orang-orang yang mendengar ajaran dari Tuhan dan menerimanya dengan sepenuh hati. Seperti tanah yang subur itu, mereka menghasilkan banyak buah seperti satu tanaman yang menghasilkan 30 atau 60 ataupun 100 biji. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus 4 ayat 1 sampai 20. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, saat Yesus memberitakan Injil Kerajaan, dia tidak selalu menemukan pendengar yang menyimak dengan serius. Beberapa orang mendengarkan hanya untuk menemukan alasan untuk menuduh dia. Oleh karena itu, Yesus mulai mengajar di depan umum dalam perumpamaan. Secara pribadi, dia akan menjelaskan perumpamaan kepada murid-muridnya. Alasan utama, banyak yang menjadi tuli. Salah satu perumpamaan Yesus yang paling terkenal menggambarkan masalah yang sering dihadapi manusia adalah umumnya dikenal sebagai perumpamaan penabur. Namun mungkin lebih tepat digambarkan sebagai perumpamaan empat jenis tanah. Diberitahu oleh Yesus untuk menggambarkan reaksi yang berbeda terhadap pesan Injil. Kisah Markus tentang perumpamaan ini diberikan dalam Markus 4, ayat 1-20. Arti penting dari perumpamaan ini dinyatakan di dalam Markus 4, ayat 13. Dalam studi kita kali ini, kita arikan perhatian kita pada penjelasan Yesus tentang empat jenis tanah. Yang pertama, tanah di pinggir jalan. Dijelaskan oleh Yesus, mereka yang benihnya diambil dari hatinya oleh setan. Di catatan Matius, mengatakan itu karena mereka tidak mengerti arti firman. Kondisi mereka adalah salah satunya dibutakan oleh setan terhadap Injil. Sementara setan berkontribusi pada kebutaan mereka, itu dipicu dengan kekerasan hati mereka sendiri. Tanah ini mewakili mereka yang hati kerasnya dimanipulasi oleh setan untuk melawan Tuhan. Diterapkan hari ini, banyak orang telah mengeraskan hati mereka untuk Injil dengan berbagai alasan. Beberapa orang dari mereka karena lebih menyukai kegelapan daripada terang. Beberapa orang dari mereka karena lebih menyukai pujian dari manusia daripada pujian dari Tuhan. Setan dengan mudah memanfaatkan orang-orang seperti itu untuk membutahkan mereka. Melalui doktrin yang menarik seperti hedonisme, hanya bersenang-senang, sekularisme, tidak memikirkan tentang Tuhan, materialisme, segala sesuatu yang berhubungan dengan materi sementara yang fana di bumi ini. Melalui doktrin populer seperti humanisme, evolusi, postmodernisme, tanah ini mewakili banyak orang saat ini yang tidak tertarik kepada hal-hal rohani seperti yang kita lakukan pada saat ini. Tanah berikutnya di dalam perumpamaan ini adalah Tanah yang kedua berbatu-batu. Dijelaskan oleh Yesus, mereka yang mendengar firman dan segera menerimanya dengan sukacita, namun tanpa akar, mereka tidak dapat bertahan lama, mereka tersandung saat menghadapi kesengsaraan, penganiayaan, dan godaan hidup. Tanah ini melambangkan mereka yang percaya dan taat, tapi tidak bertahan lama. Penerapannya pada hari ini, banyak orang mendengar firman dan menerimanya dengan sukacita yang besar, mereka cepat mematuhi injil, mereka sangat antusias, berapi-api untuk Tuhan, tetapi iman mereka dangkal, sukacita mereka adalah hasil dari emosionalisme, mereka tidak didasarkan pada firman. Ketika masalah muncul, tidak ada ketahanan dan sandungan pun terjadi. Tanah ini mewakili orang Kristen yang lebih dikuasai oleh emosi daripada oleh firman Tuhan. Tanah ketiga dalam perumpamaan itu adalah Di tanah yang berumput duri, dijelaskan oleh Yesus, mereka yang mendengarkan firman, yang kemampuan berbuahnya terhambat, demi kepedulian dunia ini. Dengan tipu daya kekayaan, dengan keinginan untuk hal-hal lain kesenangan dari kehidupan, tanah ini mewakili mereka yang percaya dan taat, tetapi kemudian mandek ataupun mengalami stagnasi, tidak bertumbuh lagi. Penerapannya pada hari ini, banyak yang menjadi Kristen, tetapi tidak pernah dewasa. Mereka mungkin menghadiri kebaktian di gereja, bahkan berpartisipasi atau memimpin kelompok. Namun mereka secara rohani tetap bayi dan duniawi, tidak pernah bertumbuh menjadi seorang yang dewasa secara rohani. Pertumbuhan rohani mereka terhambat. Dengan kepedulian dan kecemasan yang mengganggu pikiran mereka, dengan kekayaan yang menipu mereka menuju kepada kemandirian. Dengan kesenangan yang mengalihkan pikiran mereka adalah hal-hal yang rohani, tanah ini melambangkan orang Kristen yang tidak menghasilkan buah materialisme. Akhirnya, tanah keempat di dalam perumpamaan ini adalah tanah yang subur. Ini yang diharapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dijelaskan oleh Yesus, mereka yang mendengarkan firman ini, menerimanya dan menghasilkan buah berkali lipat. Matius mengatakan mereka memahami firman, makanya mereka dapat menghasilkan buah-buah kehidupan yang memperkenankan Allah. Lukas berkata bahwa mereka mendengar firman dengan senang hati, dengan hati yang mulia, yang baik, serta memeliharanya dan menghasilkan buah dengan kesabaran. Tanah ini mewakili mereka yang berhati baik, yang mengerti dan menaati firman Tuhan. Penerapannya pada hari ini, banyak orang menjadi Kristen yang memiliki hati yang mulia dan baik. Mereka berusaha untuk memahami firman, mereka berusaha untuk menjaganya, dan dengan kesabaran menghasilkan buah dalam hidup mereka. Mereka seperti jemaat di Berea, dipuji sebagai orang yang berpikiran terbuka, dimanifestasikan oleh bagaimana mereka semua siap menerima firman. Menyelidiki kitab suci setiap hari untuk mencari tahu apakah ini semuanya memang seperti itu yang digendaki oleh Allah. Perhatikan pentingnya pemahaman di dalam kaitannya dengan menghasilkan buah. Yesus membuat hubungan antara keduanya di dalam perumpamaan ini. Paulus menghubungkan keduanya ketika dia menulis tentang menghasilkan buah Injil di antara orang kolose. Sejak hari mereka mendengar mereka, mereka mengatakan memahami kasih karunia Allah di dalam kebenaran. Kolose 1 ayat 5-6 Ketika seseorang mengerti akan firman Tuhan, mereka akan lebih mudah untuk menghasilkan buah-buah kehidupan yang memperkenankan Tuhan. Tetapi kunci untuk memahaminya adalah memiliki hati yang baik dan mulia. Seseorang yang mau mendengarkan dan belajar terus menerus akan kebenaran firman Tuhan. Perhatikan bahwa Yesus berkata, Tidak semua akan menghasilkan jumlah yang sama. Beberapa orang menghasilkan 30 kali lipat, beberapa lagi 60, dan beberapa ada yang sampai bahkan beratus-ratus kali lipat. Menurut Markus 4 ayat 20 Beberapa orang mungkin diberi lebih banyak sesuai dengan kemampuan dan keterampilan mereka. Apapun kemampuan kita, kita harus melatihnya sesuai dengan karunia Tuhan. Tanah ini melambangkan orang Kristen yang setia dan subur dalam pelayanan mereka. Kesimpulannya, perumpamaan empat jenis tanah cukup mudah untuk dipahami dengan bantuan penjelasan dari Tuhan Yesus sendiri. Tapi, untuk benar-benar mendapatkan manfaat dari perumpamaan ini, izinkan saya bertanya, Apakah saudara memiliki jenis hati di antara yang keempat jenis itu? Mana yang jenis saudara? Apakah saudara suka tanah yang di pinggir jalan? Artinya saudara telah mendengar Injil Kristus, tetapi belum taat. Saudara sedang dalam proses mengeraskan hati semakin lama, semakin keras. Saudara rentan terhadap tipu daya setan. Untuk membutakan saudara dari firman Tuhan. Apakah saudara menyukai tanah yang berbatu-batu? Itu kondisi saat saudara menanggapi Injil, tetapi tidak didasarkan pada iman. Kemungkinan besar saudara akan murtad saat penganiayaan atau godaan datang di jalan hidup saudara. Apakah saudara menyukai tanah yang berumput duri? Itu adalah kondisi saudara menanggapi Injil, tetapi disibukkan dengan kepedulian akan kekayaan dan kesenangan duniawi ini. Saudara tidak akan bisa berbuah banyak. Ingat, apa yang Yesus katakan tentang cabang yang tidak berbuah, itu akan dipangkas dan dipotong serta dibuang ke dalam api. Apakah saudara menyukai tanah yang subur, tanah yang bagus? Itu adalah kondisi saudara telah menanggapi Injil dan menghasilkan buah. Kemudian saudara telah mendemonstrasikan beberapa hal penting. Saudara memiliki hati yang baik dan mulia. Saudara telah memahami firman. Saudara telah menyimpannya dengan kesabaran yang tinggi. Dan firman Tuhan menghasilkan efek yang diinginkan di dalam diri saudara. Semoga perumpamaan dan penjelasannya oleh Yesus menstimulir pemikiran kita dan memeriksa hati dan kehidupan kita dalam kaitannya dengan Injil Kristus. Barang siapa yang memiliki telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Markus 4 ayat 9 Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, saya berharap dan berdoa saya dan saudara memiliki jenis tanah hati yang keempat. Yakni memiliki tanah hati yang subur, yang baik, yang mulia untuk ditanami oleh firman setiap hari. Sehingga kita menghasilkan beratus-ratus kali lipat sesuai dengan harapan dan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan melalui kesaksian hidup kita. Semoga Tuhan Yesus senantiasa mengingatkan kita dengan firmannya dan kiranya Tuhan Yesus juga memberkati kita semuanya. Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya.